Intro Mohon perhatian, panggilan terakhir untuk para penumpang dengan nomor penerbangan 201 tujuan Vancouver. Kamu pun mengambil barang bawaanmu dan menuju garba rata. Di sana, kamu melihat seorang ibu hamil yang kelihatannya bisa merojol kapan saja. Jadi, apa yang terjadi jika dia melahirkan di tengah penerbangan? Peluangnya kecil. Pertama, ini situasi yang langka. Dokter biasanya melarang ibu hamil untuk terbang dalam kurun 4 minggu dari hari perkiraan lahir. Dan sulit membayangkan ada yang mau terbang saat hamil. Penerbangan, terutama yang jarak jauh, sangat berat bagi siapa saja. Kamu bisa bayangkan bagaimana repotnya berdesakan di kursi kecil dan harus berbagi ruang sempit dengan perut besar? Selain itu, saya yakin sang ibu telah mempersiapkan semua keperluan si bayi ketika dia lahir. Mulai dari menghias kamarnya, sampai membeli pakaian kecil yang imut. Dia mungkin lebih senang jika dikelilingi keluarga dan temannya dibanding orang asing. Tapi, hey, begitulah hidup. Dan terkadang, kita memang harus sekali pergi ke Vancouver. Dan hari ini, si bayi ikut terbang. Semua pun dimulai. Memasuki 10 jam penerbangan yang melelahkan, kamu sadar ada yang tidak beres. Awak pesawat terus mendatangi penumpang di ujung belakang. Kemudian, mereka membantunya ke kelas bisnis atau kelas 1. Karena sang ibu tidak punya cukup ruang untuk melahirkan di kelas ekonomi. Jika ruang di sana juga tidak ada, kemungkinan lain, meski ini pilihan yang sangat buruk, adalah di dapur pesawat. Kamu melihat seorang pramugari bergegas mengambil handuk di kamar mandi, sementara yang lain membawa air kemasan. Apa ada dokter atau perawat di pesawat ini? Awak pesawat mungkin bukan tenaga ahli medis, tapi mereka sudah menjalani pelatihan singkat untuk menangani situasi seperti ini. Meski begitu, sebagian besar pramugari mengakui, biasanya mereka harus memanggil dokter atau perawat dari pesawat dan berharap sang ibu bisa diurus oleh mereka. Tapi, jika terpaksa, mereka bisa membantu proses kelahiran si bayi. Dan beberapa dari mereka mungkin memang pernah melakukannya. Untungnya bagi sang ibu, kebetulan ada dokter dan perawat di dekatnya. Fyuh! Tunggu, bagaimana dengan suplainya? Saya rasa melahirkan bayi di pesawat memang suplai besar, apalagi untuk sang ibu. Oh, maksudmu peralatan kelahiran si bayi? Jadi, apa mereka cuma bisa berharap ada orang baik hati yang memberikan selimut, kapas, dan alat lainnya seperti yang ada di film atau TV-TV? Sayangnya, saya tidak membawa peralatan seperti itu sekarang. Tapi, jika penumpang lain bisa membantu, silakan segera berikan. Tapi, peralatan medis di pesawat juga punya perlengkapan yang diperlukan, seperti spons beralkohol, sarung tangan, penghilang rasa sakit, klem, dan alat penyedot lendir bayi. Pasokan oksigen juga menjadi barang wajib, karena si bayi akan sulit bernapas di ketinggian seperti itu. Kelengkapan peralatan medis sangat bergantung pada ukuran pesawat dan durasi penerbangan. Tapi, ada peraturan khusus untuk memastikan pesawat punya persediaan perlengkapan dasar untuk keadaan darurat. Pengalihan penerbangan? Jadi, apa kita akan berhasil sampai Vancouver? Atau, apa sang pilot harus menurunkan pesawat ke tempat lebih dekat? Bukannya egois, tapi jadwal saya agak padat. Hihihi, hanya bercanda. Pendaratan darurat bisa dilakukan, tapi tidak wajib dan sebaiknya dihindari. Para pilot dan awak kabin selalu menimbang tingkat kedaruratan itu sendiri dan di mana lokasi pesawat saat itu. Apakah sang ibu hamil bisa menunggu perawatan setelah sampai di titik pengalihan? Apa risikonya akan lebih tinggi jika sang ibu dirawat di pesawat? Apa para sukarelawan medis dan awak pesawat cukup percaya diri untuk menangani keadaan ini? Atau mungkin tidak ada relawan sama sekali sehingga awak pesawat harus bekerja sendiri? Pengalihan dibatalkan. Sepertinya kelahiran di atas pesawat ini memenuhi syarat keberhasilan dan cukup aman untuk dilakukan sebelum sampai tempat tujuan kita. Ada dokter dan perawat di pesawat dan sang ibu baik-baik saja. Yah, kurang lebih. Saya yakin dia sendiri tidak mau melahirkan di ketinggian 10.000 meter di atas samudera pasifik. Jadi, mari buang semua topik yang pernah dia bahas dengan dokternya tentang apa saja yang mungkin terjadi saat melahirkan keluar jendela. Eh, tidak. Jangan buka jendelanya. Sang pilot pun akan menyatakan darurat medis ke kontrol lalu lintas udara agar pesawatnya bisa diprioritaskan saat mendarat. Bagaimana dengan kita? Yang pasti, sekarang bukan saatnya menekan tombol bantuan dan meminta kopi hangat, ekstra selimut, atau meminta disetelkan tontonan di kursi. Loh, apa salahnya? Begini, para kru sekarang super sibuk dan penerbangan ini sudah berubah menjadi penerbangan kemanusiaan. Menyelamatkan nyawa adalah hal yang utama saat ini. Tapi, bukan berarti seluruh awak akan meninggalkan tugas-tugas pentingnya demi mengurus kelahiran ini. Masih ada protokol keamanan yang perlu mereka periksa. Jika pesawat hendak mendarat, mereka harus menyiapkan kabin. Apakah semuanya terkunci dengan aman? Apa para penumpang lain baik-baik saja? Apa ada penumpang lain yang butuh penanganan darurat? Mungkin saya, kalau tontonan saya masih belum disetel. Maaf, tapi acara hari ini berbeda. Selamat hari lahir. Kamu pun mendengarnya, tangisan pertama si bayi. Dalam sekejap, sang pilot menyambut penumpang baru ini. Semua orang bertepuk tangan dan menarik nafas lega. Jaguan kecil ini sudah datang ke dunia dan bahkan sudah memberi kita cerita sendiri yang wajib diceritakan saat kita mendarat. Memilih nama Di kisah kelahiran bayi di pesawat lain, sang bayi dinamai berdasarkan nama dokter sukarelawan atau pramugari yang melakukan persalinan. Bahkan ada bayi bernama Virginia yang lahir di penerbangan Virgin Atlantic. Ada juga kisah lain di mana maskapai mengganti nama pesawatnya setelah kelahiran penumpang terbarunya. Itulah yang terjadi dengan maskapai JetBlue pada Februari 2019. Padahal pesawat itu sudah bernama Born to be Blue. Kebetulan sekali. Apa si bayi dalam bahaya? Tapi mari kembali ke si kecil. Apa dia akan baik-baik saja? Bayi-bayi yang lahir di pesawat alias Skyborne agak dalam bahaya karena pesawat sangat tidak cocok untuk melahirkan. Selain sama sekali tidak sesteril ruang bersalin, udaranya juga terlalu tipis dan kering. Dan kabinnya terlalu dingin untuk si bayi yang baru lahir. Harus ada tindakan pencegahan ekstra agar si kecil dan sang ibu tetap aman sampai pilot bisa mendarat. Jadi, dari mana asal bayi ini? Oke, saya tahu dari mana asalnya. Maksud saya adalah bagaimana dengan keluarga negaraannya. Apa dia orang Australia, Kanada, Oceania atau Delta? Hmm, keluarga negaraan si bayi bisa agak rumit. Karena tiap-tiap negara punya aturan sendiri tentang ini. Di banyak negara, si bayi secara otomatis mengadopsi keluarga negaraan ibunya. Dan di beberapa negara lain mengikuti sang ayah. Jika bayi itu lahir di perairan atau wilayah udara Amerika Serikat, dia pun menjadi warga AS. Tapi, sebelum memutuskan untuk memberi si bayi ke warga negaraan Amerika, dengar ini dulu. Beberapa tahun lalu, seorang ibu hamil memaksa sebuah maskapai penerbangan mendaratkan pesawatnya di AS. Agar bayinya memenuhi syarat untuk menjadi warga negara AS. Yap, keinginan sang ibu terkabul. Tapi, apa risikonya? Maskapai menagih lebih dari 30 ribu dolar untuk biaya yang dikeluarkan dalam pengalihan penerbangan itu. Jangan salah paham, tapi kisahnya belum berakhir. Masih ada banyak dokumen yang harus diisi. Saat sang ibu dan bayi diperiksa di rumah sakit saat mendarat, mereka akhirnya harus melalui semua proses pencatatan dan paspor. Rasa bahagianya pasti agak tertahan. Tapi, memang begitulah tugas dokumen. Hei, setidaknya dia tidak perlu melewati pemeriksaan bandara. Jadi, apa yang ibu bawa ke Kanada? Oh, bayi. Apa dia punya paspor dan visa yang valid? Tenang, semua negara pasti mengabaikan persyaratan itu di kondisi seperti ini. Apa yang harus dilakukan si bayi dan sang ibu selanjutnya? Coba tebak, si bayi yang baru lahir ini akan diberi kejutan. Mungkin jauh melebihi dugaan, karena dia bukan cuma akan mendapatkan tepuk tangan dan nyanyian selamat ulang tahun di pesawat. Meski tidak selalu, keadaan darurat yang berhasil ditangani oleh awak pesawat merupakan bukti besar bagi pelayanan pelanggan dan profesionalisme maskapai. Maskapai akan dengan senang hati memamarkan kabar itu dan memang sudah sepantasnya. Mau bagaimanapun, awak mereka berhasil menyelamatkan dua nyawa. Maskapai bisa mengunggah dan mengumumkan pencapaian ini di seluruh situs dan media sosial mereka. Bahkan sang bayi yang lahir itu, kelak akan dihadiahi penerbangan gratis dan poin bonus untuk penumpang setia. Akhirnya kita mendarat. Wuh, itu adalah pengalaman yang luar biasa bagi kita semua. Awak penerbangan mungkin tidak terlihat seprima dan serapi saat berangkat tadi. Tapi setelah 14 jam penerbangan, mana mungkin ada yang masih rapi? Semua orang pasti setuju, kisah kelahiran sangatlah sulit dilupakan karena begitu spesial. Tapi bagi sang ibu dan bayinya ini, kisah ini adalah tonggak sejarah pribadi dalam kehidupan mereka. Selamat bu, dan semoga sukses jagoan kecil. Dan coba tebak, apa kata pertama yang akan mereka katakan kepada keluarganya yang menunggu mereka di bandara? Supply! Hei, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di Sisi Terang Kehidupan. Terima kasih telah menonton!